Cara pindah fasilitas kesehatan atau faskes di BPJS tanpa pergi ke kantor BPJS cukup melalui HP saja Caranya seperti ini ya teman-teman pertama install dulu aplikasi yang namanya MobileJKN yang ini ya aplikasinya Saya kasih tanda yang ini Kalau belum ada aplikasinya teman-teman download dulu di Playstore Tulis MobileJKN Kemudian di install Setelah di install di menu utamanya seperti ini Di MobileJKN nya Di situ ada perubahan data Ada perubahan data di klik aja yang ini Yang perubahan data ini ya Teman-teman klik Kemudian kita akan masuk ke menu ini Di bawah di bagian bawah disini ada tertulis fasilitas kesehatan tingkat 1 Kita mau merubahnya supaya karena saya kebetulan di puskespas ini Tidak ada dokter giginya Jadi saya mau pindah ke klinik saja yang ada dokter giginya Dan lumayan bagus gitu Jadi saya klik paskesnya Kemudian kalau mau satu keluarga pindah Klik yang ini Kalau mau kita saja sendiri bisa Jadi kita pertama pilih provinsinya Ya kemudian kita pilih kabupaten kotanya Kemudian kita pilih fasilitas kesehatan yang kita mau Yang teman-teman mau yang dekat dari rumah bisa Yang ada fasilitas dokter giginya Ya sesuaikan dengan giginya masing-masing Saya kebetulan maunya ke klinik Anur ini ya Karena saya sering lihat iklannya nih di Facebook Ada dokter giginya Saya pilih ini saya akan coba Besok saya akan buat lagi videonya bagaimana sih pelayanan gigi disana Oke kita simpan Kemudian kita masukkan pin Bentar Oke Habis dimasukkan pinnya kita klik verifikasi Yang ini ya Fasilitas kesehatan berhasil diubah Perubahan fasilitas kesehatan akan berlaku mulai 1 November 2024 Nah ini saya jelaskan sedikit Jadi fasilitas kesehatan itu akan berlaku tanggal 1 pada bulan depan Nah misalnya sekarang kan kebetulan tanggal 29 Oktober Jadi 3 hari lagi ya 2 hari lagi saya akan bisa ke klinik Anur itu untuk Merawat gigi saya Jadi kalau teman-teman misalnya Mengklik perubahan ini pada tanggal 1 Bulan Oktober Maka 1 bulan nunggunya tanggal 1 bulan November baru bisa ke klinik Anur Nah akan tetapi saya ketika karena saya Merubahnya hari ini tanggal 29 Jadi saya hanya nunggu 3 hari 3 hari lagi saya bisa ke klinik Anur Jadi intinya itu Dia berlaku tanggal 1 di bulan depan Ya saya klik kembali Nah sekarang fasilitas kesehatan saya sudah berubah menjadi Klinik Anur Jadi saya sudah bisa ke sana Bawa kartu saya Bawa juga Bawa aplikasi ini juga boleh Nggak perlu bawa kartu fisiknya Jadi nanti saya juga akan membuat video Bagaimana sih pelayanan di klinik Anur itu Tentang gigi saya Ya seperti ini Sekarang ini hanya tutorial untuk merubah fasilitas kesehatannya saja Ya itu dia teman-teman sangat gampang Bahkan saya semuanya dulu daftar BPJSnya pun melalui HP Saya nggak pernah ke kantor BPJS Jadi BPJSnya jadi semuanya melalui HP Merubah datanya melalui HP dan lain sebagainya Kalau teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan Tanyakan saja di kolom komentar Terima kasih telah menonton Dan selamat menikmati Selamat menikmati